Bu, ini rombongan dari mana Bu? Kami dari Desa Busakajaya, Kecamatan Busakajaya, Subang, Jawa Barat. Oke, kalau kunjungan atau sejarah ke makam-makam para wali itu udah rutin di itu ya Bu? Ya, sebagai rutinitas setiap mau menjelang Ramadan, kami itu mengadakan sejarah ke wali Songo. Termasuk waktu Covid kemarin gimana Bu? Kalau post Covid kami stop dulu, kerehat dulu. Berarti udah 2 tahun ya Bu? Ya, ini pertama, awal pertama kembali setelah Covid. Rutenya kemana aja Bu? Contohnya dari Sunan Gunung Jati, Gunung Jati Cirebon, Pemalang, Pemalang Syekh Sam Zildin, kemudian Kepala Kalongan Syekh Ahmad Al-Abtas, kemudian ke Sunan Kalijaga, kemudian ke Raden Patah, Sunan Muria, dan Sunan Kudus. Sampai? Baru Sunan Kudus aja. Nanti sampai Jawa Timur, Bu? Enggak, sekarang ini karena melihat dalam kondisinya belum bebas 100%, jadi kami tidak bisa tidak sampai ke Jawa Timur. Berapa bus, Bu? Saya satu bus. Satu bus, berapa? 60. Pak Rosi, untuk kondisi terminal wisata Bakalang Kerapyak ini jelang Ramadan berziarah, gimana Pak jumlahnya? Mulai ada peningkatan ya? Oke, terima kasih. Selamat siang untuk menghilang bulan kuasa ini, bulan tua, itu terjadi peningkatan rombongan atau penjara. Jadi untuk persiapan di Bakalang Kerapyak itu tentunya sudah segala sesuatunya sudah disiapkan. Mungkin dari menara juga sudah, dari dinas, dari DLAJR juga sudah melaksanakan penerbitan kelancaran sehingga semuanya sudah terkondisikan. Alhamdulillah sampai saat ini situasi lancar-lancar saja. Terjadi peningkatan sejak kapan, Pak? Ini peningkatan mulai tanggal 17 kemarin itu, peningkatannya cukup signifikan ya. Ini bisa mencapai ratusan bus yang masuk ke terminal wisata Bakalang Kerapyak Kedus. Hingga itu rombongan juga sangat banyak sekali. Karena per bus itu kan 50 penumpang, jadi tinggal mengalihkan sejumlah bus itu akhirnya memang memenuhi di p interview maupun di terminal wisata Bakalang Kerapyak. Pak, kalau beziarah dari luar Jawa, bagaimana kondisinya dibanding sebelum pandemi, Pak? Sampai saat ini terutama rombongan yang dari luar kota, minim sekali enggak seperti tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada pandemi. itu dari rombongan dari Kalimantan, dari Bali, dari Lampung cukup banyak tapi sekarang hanya 1-2 rombongan yang masuk ke terminal wisata menganggara